Bandara Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka secara bertahap menambah rute penerbangannya. Kini dua maskapai baru lainnya Lion Air dan Wings Air secara resmi mengisi rute penerbangan di Bandara Udara Internasional Kertajati dengan tujuan Yogyakarta dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Rute Yogyakarta dan Jakarta merupakan rute baru yang dibuka di Bandara Terbesar Kedua di Indonesia ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang hendak melakukan layanan perjalanan udara. Saat ini sejumlah maskapai penerbangan setiap harinya sudah beroperasi melayani beberapa rute penerbangan yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat penumpang di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningang. Saat ini Bandara Internasional Kertajati sudah memiliki lima maskapai penerbangan yang beroperasi dengan sembilan rute penerbangan yang disiapkan termasuk layanan umroh. Ya, baru perdana ini mencoba ke Jogja saya. Saya memang pulang ke Jogja tiap minggu. Kalau selama ini kan naik kereta, nah ini kebetulan ada penerbangan ke Jogja, makanya saya naik ke Jogja. Kalau secara jarak tempuh, saya dari Cirebon ke Jogja biasanya lima jam, naik pesawat kan pergerakan satu jam ya. Tapi dari Cirebon ke sini satu jam, ya paling enggak lebih cepat satu jam lah mungkin ya. Biasanya saya kalau naik kereta itu 350, ini 368, nggak ada perbedaan. Mulai hari ini kami efektif untuk bisa melayani masyarakat yang ada di wilayah Ciyu, Maja Kuning dalam hal penyediaan transportasi udara dari kota-kota yang kami sebutkan tadi. Ada pun yang kami gunakan, maskapai dalam penerbangan ke Bandara Internasional Ketajati adalah Lion Air dengan menggunakan pesawat jet Boeing 737 seri 800, kapasitas 189 tempat duduk All Economy. Kemudian dengan satu lagi, Armada Wings Air yang menggunakan ATR 72 seri 500 dan 600 dengan kapasitas tempat duduk 72 All Economy. Dari Maja Lengkajwa Barat, Edward Ruspendi, Dari Prata TV, Salam Dari Prata. Terima kasih.